Ta'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil amnya iwal murasalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ilayu middin ama ba'duh Arabi israhli sadari wa yasirli amri wa ahlu nukratan milisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla wa anta taj'ala hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizkun tayyiban wa amalan mutaqambala Allahumma Allahumma zidna ilman Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Baik ini pertemuan yang pertama yang membahas tentang tafsir daripada Juz ke-30 Namun seperti biasa sebelum kita mulai ke materi baru pada hari ini kita sedikit meroja'ah dari materi yang sebelumnya materi sebelumnya kita jelaskan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di ayat yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala firman dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 maksudnya surat Al-ladhina ana'amta alayhim ghayril maghubi alayhim walabbalin ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini adalah tafsir daripada ayat yang ke-5 ihdinas siratul mustaqim apa maksud daripada ayat yang ke-5 tersebut yang dimaksud dengan suratul mustaqim adalah suratul ladhina ana'amta alayhim yaitu jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat kepada orang-orang yang telah menempuhnya siapa mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah taat kepada Rasul dan orang-orang seperti itu akan bersama teman-temannya siapa teman-teman mereka yaitu orang-orang para nabi para sidikin fada suhada dan orang-orang yang yang soleh yang mereka berteman dengan orang-orang tersebut di surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat yang ke-7 tersebut Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang dua golongan yang pertama adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu adalah orang Yahudi siapa mereka yang telah mengetahui kebenaran namun mereka tidak mengamalkannya perlu catatan penting di dalam kelompok orang seperti ini ini bukan dikhususkan orang Yahudi saja namun seluruh manusia seluruh manusia sampai hari kiamat ketika mereka telah mengetahui kebenaran namun mereka tidak mau beramal dengan apa yang mereka ketahui tersebut maka masuk dalam kelompok disebut dengan orang Yahudi kemudian yang ketiga kelompok yang ketiga kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-7 tersebut adalah kelompok orang-orang yang tersesat siapa mereka mereka adalah orang Nasoro orang Nasoro siapa mereka ciri-cirinya kulu man amila bi ghairil haqi jahilan bihi yaitu seseorang yang beramal namun tidak berlandasan dengan ilmu dari Allah dan dari Rasul s.a.w ini juga sama dengan kelompok yang kedua tadi yaitu siapapun yang beramal tidak berdasarkan dengan ilmu masuk dalam kategori Nasoro hanya saja perlakuan penyebutan penyebutan Nasoro dengan sifat seperti ini itu ketika Rasul s.a.w sebelum diutus namun ketika Rasul s.a.w telah diutus maka orang Nasroni sama posisinya dengan orang Yahudi yaitu mereka mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Rasul s.a.w namun mereka juga tidak mengamalkan kebenaran tersebut itu diantara ringkasan daripada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 insyaallah hari ini kita akan mulai masuk ke pembahasan tafsir surat atau surah ad-nabak namun sebelum kita masuk dari ayat ke ayatnya ada dua pembahasan yang penting terkait dengan mukadimah daripada surat ad-nabak yang pertama mukadimah terkait dengan surat surat ad-nabak adalah surat pertama yang terdapat di juz 30 dan surat ke-78 yang terdapat di dalam Al-Quran dan surat an-nabak ini terdiri dari 40 ayat surat an-nabak terdiri dari 40 ayat dan digolongkan oleh para ulama bahwasannya surat an-nabak termasuk daripada surat makiyah yaitu surat yang turun sebelum Rasul kemudian surat an-nabak adalah surat yang turun setelah surat Al-Ma'arij surat Al-Ma'arij adalah surat yang terdapat di juz 29 yang urutan suratnya adalah surat ke-70 jumlah ayat surat Al-Ma'arij adalah 44 ayat kemudian nama an-nabak nama an-nabak terjadi dua pendapat yang pertama an-nabak surat yang pertama dalam juz 30 itu ada dua nama yang pertama dikatakan oleh para ulama an-nabak yang diambil dari ayat yang kedua dari surat an-nabak tersebut an-nin nabail an-nabak itu dibuat oleh para ulama sebagai nama daripada surat tersebut yang artinya adalah berita yang besar kemudian pendapat yang kedua terkait dengan surat yang pertama ini dalam juz 30 para ulama juga menamai sebagai nama amma yata sa'alun ya dengan nama surat amma yata sa'alun yang artinya adalah tentang apa mereka saling bertanya dan dalilnya ataupun alasan mereka mengambil nama tersebut dengan berlandasan dengan ayat yang pertama yang terdapat dalam surat an-nabak tersebut amma yata sa'alun baik itu dua nama yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan nama daripada surat pertama dari juz 30 dua-duanya insyaallah benar karena dua-duanya juga berasal daripada nama dari ayat-ayat di awal daripada juz 30 tersebut yaitu surat an-nabak kemudian terkait dengan asbab nuzul daripada ayat ini ataupun surat ini ini adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraysh di zamannya Rasul s.a.w. tentang mereka mengetahui ataupun mengimani atau percaya bahwasannya Allah s.w.t yang menghidupkan mereka yang mematikan mereka kemudian yang mengatur alam semua ini namun mereka tidak memperuntukkan ibadah itu hanya kepada Allah s.w.t dan mereka juga tak percaya dengan adanya hari kebangkitan jadi sekali lagi kita ulangi bahwasannya surat an-nabak itu diturunkan oleh Allah s.w.t sebagai bantahan bagi kaum musyrikin pada zaman Rasul s.a.w. yang mengakui tentang adanya Allah mereka mengakui tentang adanya Allah mereka mengakui tentang Allah s.w.t yang menciptakan yang menghidupkan yang mematikan mereka hanya saja mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan maka Allah s.w.t menurunkan surat an-nabak sebagai bantahan keyakinan mereka tentang mereka tidak percaya bahwasannya ada hari kebangkitan oleh sebab itulah Nabi diutus untuk mengingatkan kaum musyrikin tentangnya tentang adanya hari kiamat tersebut yaitu hari kebangkitan tersebut dengan perantara surat an-nabak seakan-akan Rasul s.w.t berkata seakan-akan Rasul berkata hai kaum musyrikin terjerumus ke dalam kesyirikan dan kemaksiatan kalian akan dibangkitkan kalian akan dibangkitkan akan memintai pertanggung jawab pertanggung jawaban dari apa yang mereka lakukan dari apa yang kalian lakukan dari apa yang kalian lakukan tersebut pernyataan tersebut membuat kaum musyrikin pada saat itu bertanya-tanya kepada Rasul s.w.t ataupun diantara mereka bahkan lebih dahsyat daripada itu lagi yang membuat mereka yata sa'alun adalah Rasul s.w.t mengabarkan bahwasannya hari perbangkitan tersebut hari kiamat tersebut Allah s.w.t membangunkan membangkitkan menghidupkan kaum ataupun manusia secara umum dari yang telah meninggal jadi tulang berulang bahkan daging ataupun tulang mereka telah menyatu dengan tanah kemudian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sempurna dengan utuh-utuhnya maka dengan perkara tersebut mereka tidak meyakini dan mereka bertanya-tanya dan mereka terheran-heran terkait dengan berita tersebut makanya Allah s.w.t menurunkan surat Anabak sebagai bantahan penjelasan kepada mereka baik kemudian pembahasan yang ketiga adalah kandungan daripada surat Anabak yang pertama tadi adalah murja'ah kemudian mukaddimah kemudian asbabun nuzul kemudian kandungan dari surat ataupun dari ayat-ayat yang terdapat di surat Anabak baik kandungan yang terdapat di surat Anabak itu ada enam secara umum kandungan yang terdapat di dalam surat Anabak itu ada enam yang kita rinci berdasarkan dengan jumlah ayat yang terdapat di dalam surat Anabak tersebut yang pertama dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5 dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5 itu peringatan kepada orang-orang musyrik terhadap hari kiamat dan ancaman Allah terhadap mereka ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pokok yang pertama ini dari surat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 kemudian dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan satu pokok tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dan nikmat-nikmat yang diberikannya adalah bukti bahwa kekuasaannya membangkitkan manusia apalagi hanya sekedar membangkitkan atau menghidupkan manusia yang telah meninggal ya intinya yang kedua dari ayat yang ke-6 dan yang sampai ke-16 ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala baik dari sisi ciptaannya maupun dari sisi kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang membantah pernyataan orang-orang musyrikin yang tidak percaya Allah mampu membangkitkan orang yang telah meninggal semua ini saja mampu Allah perbuat mampu Allah ciptakan mampu Allah hidupkan mampu Allah atur semuanya apatah lagi hanya sekedar membangkitkan kembali menghidupkan kembali orang yang telah Allah wafatkan ini pokok pembahasan yang kedua yang terdapat di dalam rangkaian ayat-ayat yang terdapat di surat An-Naba kemudian yang ketiga dari dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-20 menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kehebatan peristiwa daripada hari berbangkit tersebut ya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kehebatan peristiwa hari kiamat tersebut insyaallah ayat-ayat ini akan kita jelaskan sedikit demi sedikit nanti baik kemudian yang ke-4 di antara pokok ayat-ayat dalam surat An-Naba tersebut adalah dari ayat ke-21 sampai ayat ke-30 Allah menjelaskan balasan terhadap orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul s.a.w. maka di ayat yang ke-21 sampai ayat ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang balasan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya kemudian yang ke-5 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengimani yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul s.a.w. itu dijelaskan dari ayat 31 sampai ayat ke-37 kemudian yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari ayat 38 sampai 40 tentang perintah Allah agar manusia memilih jalan yang benar untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam kata lain penjelasan orang-orang kafir di hari kiamat penyesalan bukan penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat atau penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat baik kita akan mulai terkait dengan definisi ataupun tafsir daripada surat An-Naba kata kata bismillahirrahmanirrahim beliau menukilkan pertama sekali ayat yang pertama atau bacaan yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim kata basmala yang terdapat di dalam Al-Quran ini sudah kita bahas di saat kita membahas daripada surat Al-Fatiha bahwasannya kata basmala itu terdapat beberapa pembahasan beberapa pembahasan yang pertama bahwasannya bacaan basmala itu ayat daripada ayat Al-Quran itu khusus pada surat An-Namal ayat 30 namun selain daripada ayat tersebut maka selain daripada surat An-Namal tersebut maka bacaan basmala tidak bagian daripada ayat ataupun surat dalam Al-Quran baik termasuk di dalam surat An-Namal juga demikian bahwasannya bacaan basmala bukan bagian daripada surat An-Namal kata beliau maka bacaan basmala taqaddam kalamu alaiha maka sudah kita bahas di saat membahas surat Al-Fatiha baik kita mulai bacaan ataupun ayat yang pertama amma yatasa'alun tentang apa mereka saling bertanya tentang apa mereka saling bertanya yakni kata beliau amma yatasa'alun haulail al-mukadhibuna bil-Quran waghairihi ya tumma ajaballah ajaballahu azawajalla an hadha su'al faqala anin naba'il azim alladihum fihi mukhtalifun kata beliau apa yang menyebabkan orang-orang mendustakan Al-Quran tersebut atau mendustakan selain daripada Al-Quran tersebut yang mereka bertanya-tanya maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab langsung yang mereka tanya-tanya tersebut kata Allah subhanahu wa ta'ala anin naba'il azim tentang suatu perkara yang sangat besar tentang suatu perkara yang sangat besar alladihum fihi mukhtalifun yang mereka itu berserisih terhadap memahami makna daripada amma yata sa'alun anin naba'il azim tersebut apa yang dimaksud dengan anin naba'il azim perkara yang besar tersebut baik terkait dengan naba'il azim anin naba'il azim ini ulama' salaf itu berserisih pendapat berbeda pendapat terkait dengan perkara besar tersebut apa yang dimaksud dengan perkara besar tersebut terkait dengan makna perkara besar tersebut ulama' berserisih pendapat menjadi tiga pendapat pendapat yang pertama bahwasannya mereka mengatakan yang dimaksud dengan perkara besar itu adalah Al-Quranul Karim sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ayat 67 kata Allah subhanahu wa ta'ala kul huwa naba'un azimun ya kata Allah subhanahu wa ta'ala berita itu yaitu apa Al-Quran adalah berita yang sangat besar ini pendapat yang pertama bahwasannya makna daripada naba'ul azim atau anin naba'il azim perkara yang besar itu ditafsirkan oleh para ulama' pendapat yang pertama mengatakan maknanya adalah Al-Quran ya maknanya adalah Al-Quran kemudian pendapat yang kedua terkait dengan makna perkara yang besar yang terdapat di dalam ayat yang kedua itu adalah diutusnya Rasul salallahu alaihi wasallam ya jadi maksud daripada perkara besar itu adalah diutusnya Rasul salallahu alaihi wasallam kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan perkara yang besar itu adalah yaumul kiamah yaitu hari hari kiamat ya yaitu hari yaitu hari kiamat kemudian diantara pendapat pendapat yang kita sebutkan ini ada yang mengatakan maksud daripada perkara yang besar itu adalah Al-Quran yang pendapat kedua mengatakan bahwasannya diutusnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam ya karena mereka meyakini percaya ataupun kenal dengan Rasul salallahu alaihi wasallam namun ketika Rasul mengikrarkan dia sebagai utusan Allah ini yang mereka menyebabkan perkara yang besar ya menyebabkan mereka menganggap perkara tersebut perkara yang yang besar kemudian pendapat yang ketiga adalah tentang hari kiamat dijelaskan oleh para ulama termasuk daripada Imam Ibn Jarir At-Tabari beliau merujihkan atau mengambil pendapat menguatkan yang benar dari ketiga pendapat tersebut adalah pendapat yang ketiga apa pendapat yang ketiga yaitu bahwasannya makna daripada naba'il azim atau naba'un al-azimun maksud daripada perkara yang besar itu adalah tentang hari kiamat dan diantara bukti pendapat ini dianggap paling kuat adalah bahwasannya kalau kita membaca mentadaburi ayat demi ayat yang terdapat dalam surat naba' tersebut itu semuanya bisa dikatakan menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat atau peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat ini alasan termasuk dari Imam Ibn Jarir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang alasan bahwasannya pendapat yang ketiga inilah pendapat yang yang paling benar namun Syekhul Salih Al-Husaymin ini subhanallah kalau kita baca penjelasan beliau sangat menenangkan hati karena beliau menganggap bahwasannya coba kita baca wahadhan naba' kata beliau huwa maja'abih nabiyu sallallahu alaihi wasallam kata beliau bahwasannya an naba' yaitu perkara yang besar itu kata beliau adalah perkara penjelasan agama syari'an yang dibawa al-rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau minal bajinat wal-hudah dari penjelasan dan petunjuk wala siyama maja'abihi minal akhbari anil yaumil akhir wal-ba'ati wal-jazah kata beliau termasuk juga di dalamnya adalah perkara-perkara yang dibawa oleh nabi itu adalah berita-berita tentang hari kiamat dan hari-hari pembangkitan dan hari-hari penghisapan dan hari-hari pembalasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itulah diantara kaum musyrikin di zamannya rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda tentang menyikapi apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam jadi intinya kalau kita lihat penjelasan daripada penulis shaykh solehal huthaymin beliau menjelaskan seakan-akan beliau mengambil pendapat maksud daripada maksud daripada perkara yang besar itu adalah perkara yang nabi datang dengannya yaitu syariat dan petunjuk dari nabi maka kalau kita berbicara syariat dan petunjuk dari nabi maka ketiga-tiga tadi yang kita sebutkan perbedaan ulama tersebut masuk di dalamnya ini termasuk daripada kelihaian beliau kepintaran beliau dalam memberikan makna-makna yang terkait dengan penafsiran beliau kalau tadi kan kita sebutkan khilaf para ulama bahwasannya an-naba itu maksudnya ada tiga diutusnya nabi Al-Quran diutusnya nabi kemudian berita hari kiamat kalau beliau menyebutnya adalah bahwasannya an-naba itu adalah syariat yang dibawa oleh nabi dan petunjuk yang dibawa oleh nabi maka kalau kita bicara syariat ataupun petunjuk yang dibawa oleh nabi maka ketiga-tiga tadi ini masuk kita tidak melemahkan pendapat yang pertama mengatakan Al-Quran kita juga tidak melemahkan pendapat yang kedua yang mengatakan diutusnya nabi kita juga tidak melemahkan pendapat yang ketiga tentang berita hari kiamat karena pendapat beliau ketiga-tiganya masuk yang dibawa oleh Rasul yang menjadi petunjuk yang menjadi petunjuk oleh Rasul yang tiga-tiganya masuk dan berita yang disampaikan berkaitan dengan hari kiamat berkaitan dengan Al-Quran sebagai mujizatnya kemudian berkaitan dengan yang membawa berita yaitu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam baik kata beliau maka para manusia pada saat nabi itu membawa berita dan petunjuk pada saat itu para manusia berselisih pendapat kata beliau diantara manusia pada saat itu ada yang beriman dan percaya dengan nabak yang dibawa oleh nabi tersebut yaitu sari'an dan petunjuk ada juga orang yang tidak percaya dan mendustai apa yang dibawa oleh nabi Sallallahu Alayhi Wasallam pada saat itu dan ada juga diantara mereka yang masih meragukan dan bimbang terhadap apa yang dibawa oleh nabi Sallallahu Alayhi Wasallam fabyanallahu anna anha ulaila alladhi kaddabu wasaya'alamuna ma kaddabu bihi ilmal yaqin wakadhalika idha ra'au yawmal qiyamah yawma ya'ti ta'wiluhu yakulu alladhina nasuhu min qabalu qada ja'at rusulu rabbina rabbina bilhaq kata beliau maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang mendustakan ya orang-orang yang mendustakan terhadap syariat yang dibawa oleh nabi ataupun petunjuk yang dibawa oleh nabi subhanahu sallallahu alaihi wasallam dengan ilmal yakin dengan ilmu yang betul-betul yakin ya iaitu tentang dijelaskan nanti ataupun disampaikan nanti tentang hadir kiaman apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang berikutnya walihada kala subhanahu hunah kata beliau oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan mereka yang tidak percaya tadi itu meyakinkan kepada mereka ya meyakinkan kepada mereka dengan dua firman Allah subhanahu wa ta'ala kalla saya'alamun thumma kalla saya'alamun yang mereka tidak percaya tentang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu wa ta'ala baik berupa perintah maupun berupa larangan terhadap kemaksiatan ya mereka tidak percaya dengan perintah tersebut tetap juga melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala kalla saya'alamun thumma kalla saya'alamun mereka benar-benar akan mengetahui akibat dari apa yang mereka lakukan tersebut mereka akan mengetahui balasan dari apa yang mereka lakukan tersebut yaitu penyimpangan penyimpangan yang mereka tentangkan dengan Allah dan Rasulnya kata beliau kalla saya'alamun thumma kalla saya'alamun beliau disini juga menjelaskan bahwasannya masuk dalam pembahasan nahu kata beliau itu seakan-akan kalla saya'alamun dan thumma kalla saya'alamun seperti atof dan maktuf kata beliau ya namun dari sisi istilahnya itu bukanlah atof dan maktuf ya namun dari sisi makna kata beliau memang betul bahwasannya ada kaitan dengan dari yang ayat yang yang ketiga dengan ayat yang keempat itu ada kaitan dari segi maknanya dia maktuf ya tapi dari segi istilah nahu dia tidak maktuf kata beliau karena huruf atof itu tidak ada berasal daripada kata thumma ya atof dan maktuf itu tidak ada dipisah dengan kata thumma kata beliau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam poin yang kedua ya poin yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan menjelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang intinya bahwa Allah mampu membangkitkan mereka ya mereka kan tidak percaya dari ayat 1 sampai ayat ke 5 mereka tidak percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ajak mereka berpikir ya dari ayat ke 6 dan beberapa ayat berikutnya Allah jelaskan tentang ciptaan ciptaan keagungan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan agar mereka mau berpikir bahwasannya perkara yang sedemikian dahsyatnya sedemikian wahnya mampu Allah subhanahu wa ta'ala lakukan apalagi hanya sekedar membangkitkan orang yang telah meninggal ya jadi tujuan daripada ayat ke 6 sampai ayat ke 16 itu ingin memberikan penjelasan kepada kaum kafirin kaum musyrikin pada saat itu yang tidak percaya bahwasannya Allah mampu menghidupkan orang yang telah meninggal maka dengan ayat-ayat tersebut semoga mereka bisa memahaminya itu maksud daripada ayat yang ke 6 sampai ke 6 16 ini kata 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 Allah subhanahu wa ta'ala alam naj'alil arda mihada ya sejatinya kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan ya sebagai hamparan ja'alallahu al arda mihadan muhammadatan Bock il khalqi yaitu hydro oleh hard vamos yaitu akhirinstant bumi itu itu adalah tempat tidur ya tempat pembaringan atau tempat hamparan bagi manusia muhammad muhammadatan lil khalq ya muhammadatan itu pakai H besar ya bukan H kecil aff muhammadatan lil khalq Yaitu disiapkan untuk Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Alam najalil arda mihada Bahasanya kata Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kami menjadikan bahasanya Langin itu sebagai mihada Yaitu tempat tidur Atau pembaringan Atau tempat atau dihamparan Baik kata beliau Kata penulis Ja'alallahu al arda mihadan Muhammadatan dil khalqi Yaitu bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan bumi itu Sebagai tempat tidur Atau pembaringan atau hamparan Muhammadatan dil khalqi Yang disiapkan untuk Hamba nya Coba kalau kita perhatikan Terkait dengan bumi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan Ataupun disiapkan untuk manusia Kata beliau adalah Bukanlah bumi tersebut Diciptakan oleh Allah Bentuknya Terbuat dari tanah keras Yang manusia itu Tidak bisa bercocok tanam Bumi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah bumi yang terbuat dari tanah keras Yang tidak manusia itu bisa bercocok tanam Dan bukan juga bumi yang diciptakan oleh Allah Yang manusia tidak bisa berjalan di atas tanah tersebut Atau sulit berjalan di atas tanah tersebut Dan bukan bukan bumi yang terbuat dari tanah lembut Yang tidak mampu memberikan manfaat untuk manusia Dan manusia tidak bisa stabil atau aman ketika berjalan di atas bumi tersebut Wala kinnaha Kata beliau Aka tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan bumi tersebut Sejatinya Allah menciptakan bumi tersebut Untuk Diperuntukkan atau disiapkan untuk manusia tersebut Sesuai dengan masalihim Sesuai dengan kebutuhan Yang manusia itu butuhkan Sesuai dengan apa yang seakan-akan bisa mereka manfaatkan Daripada tanah tersebut Coba bayangkan Bahasanya di antara keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan bumi ini sebagai hamparan Adalah sejatinya untuk kemasalahan manusia itu sendiri Kata Allah Kata Syih Salih al-Saymin Kemudian ayat yang berikutnya Kata beliau Wal jibala autada Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan jibal Jabalun Jamaknya jibal Iaitu gunung Autada Itu artinya Pasak Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ja'alallahu ta'ala Autadan lil'ar Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Jibal tersebut Gunung tersebut Sebagai pasak Bagi Bagi bumi Limanzilatil Al-Watad Lil'khaimah Seperti Pasaknya Sebuah tenda Sebagaimana tenda itu Kalau dikasih pasak Dia tidak akan Diterbang oleh angin Sama juga Seperti Bumi Ketika dikasih pasak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak berterbangan Tidak hancur lebur Bahkan Tempat Yang paling banyak gempa Yang paling banyak gunungnya Jarang terjadi gempa Jarang terjadi gempa Itu diantaranya adalah Bahwa Salah satu manfaat Ataupun fungsi Daripada Gunung Yang diciptakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau Kuala al-ulama'ul ardi Beliau menukilkan Ulama'nya ardi Itu Orang-orang yang Apa namanya Ilmuwan Daripada Pengetahuan tentang bumi Ilmuwan geografi Contohnya Inna hadihil jibal Kata beliau Laha juzurun Kata mereka Orang-orang yang ahli Dalam Ilmu bumi Kata mereka Bahwasanya Jibal ini Memiliki juzurun Apa juzurun Akar Ya Rasihatun Kata beliau Akar yang menancap Fil-ahdi Di dalam bumi Kama yar suhu Jazari Al-watadi Bil-jidari Kata beliau Sebagaimana Menancapnya Cacap Apa namanya Kalau kita bangun Apa Bangun gedung Akan ada yang ditancap Ke bawah itu Itu dipermisalkan Beliau Gunung itu di bumi Seperti kata beliau Seperti bangunan Yang ada Pondasinya Ke bawah Seperti itulah Kata beliau Gunung itu Terhadap Bumi ini Atau Atau Seperti tenda Yang dikasih Panjang Yang dikasih Akar tersebut Yang dikasih Panjang Ini bentuk Ini bentuk Daripada kesempurnaan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kekuatan Kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ayat yang berikutnya Kata beliau Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa khalaqanakum Azwaja Ini Kemustahilan Berikutnya Yang pertama Tadi apa Bahasanya Allah Menjadikan Bumi ini Dengan Kemasalahatan Manusia Bisa Untuk Ditanami Bisa untuk Berjalan Sesuai dengan Kebutuhan manusia Kemudian Keajaiban Yang kedua Yang ingin Diperlihatkan Oleh Allah Adalah Bahasanya Gunung yang Menjulang Tinggi itu Sebagai pasak Daripada Bumi Kemudian Yang ketiga Yang ingin Allah jelaskan Kepada kaum kafir Pada saat itu Agar mereka Bawa berpikir Bahasanya Perkara yang Banyak ini Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala Buat Ciptakan Atur Apalagi Hanya sekedar Membangkitkan Orang yang Telah meninggal Pada hari Kiamat Kemudian Yang ketiga Adalah Kata beliau Wa khalaqanakum Azwaja Ya Sungguhnya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami Telah menjadikan Atau menciptakan Kalian Azwaja Berpasang-pasangan Asnafan Mabayna Dakar Wa untah Iaitu Berpasang-pasangan Antara Laki-laki Dan perempuan Soghir Wa kabir Kata beliau Kecil Maupun besar Aswada Wa ahmar Ya hitam Maupun Merah Ada yang Tersiksa Ataupun yang miskin Mungkin Dan ada juga Yang bahagia Dan selain Daripada itu Dengan Perbedaan Daripada manusia Kemudian Mereka Dicitakan oleh Allah Dengan Suami Isteri Yang Berbeda Sesuai Dengan Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Tabirun Nasu Bi Kudarat Allah Ta'ala Wa Anahu Qadirun Ala An Yaja'ala Hada Bashar Alladih Kuliku Min Malatin Wahidatin Min Abin Wahidin Ala Hadih Asnafin Mutanaw Al Mutabayinah Kata Beliau Yang Terakhir Kata Beliau Adalah Bahwasanya Manusia Yang Bermacam Macam Tersebut Ya Sejatinya Allah Subhanahu Wa ta'ala Tujuannya Menciptakan Ingin Menjelaskan Kepada Manusia Bahwasanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Mampu Menjadikan Bashar Menjadikan Manusia Yang Berbeda Beda Tersebut Ada Kecil Ada Besar Ada Bahagia Ada Yang Tidak Bahagia Ada Yang Hitam Ada Yang Putih Ada Yang Sawa Matang Ada Yang Kuning Ada Yang Lansat Dan Seterusnya Itu Dengan Satu Ayah Dan Satu Ibu Siapa Itu Adam Dan Hawa Dengan Bermacam Tersebut Allah Ciptakan Dari Satu Sulbi Dari Satu Manusia Ini Menunjukkan Bahwasanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Mampu Melaksanakan Hal-hal Yang Tidak Terpikirkan Oleh Manusia Hal-hal Yang Mahadahsyat Ini Semua Menjelaskan Kepada Kita Bahwasanya Perkara Membangkitkan Hari Kiamat Hanya Kecil Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Kafir Kuraish Dustakan Pada Saat Nabi Menjelaskan Kepada Mereka Mungkin Hanya Sampai Disitu Insya Allah Ayat Berikutnya Akan Kita Sambung Karena Waktu Yang Membatasi Kita Semoga Apa-apa Yang Kita Baca Yang Kita Pahami Pada Pertemuan Kali Ini Diberkati Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjadi Amal Kebaikan Kita Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau ada Benarnya Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Kalau ada Salahnya Itu Datangnya Dari Saya Sendiri Dan Allah Dan Rasulnya Terlepas Daripada Kesalahan Tersebut Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh